Halo sobat bunda, sama datang lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Untuk pemirsa yang nonton dari Youtube, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe. Dan untuk yang menengahkan dari Spotify, jangan lupa untuk follow kita di Spotify kami. Spesialis yang akan ngobrol bersama kita hari ini adalah dokter Yuki Kurniawan, yang tempoh hari juga sempat ngobrol sama kita tentang andrologi ya dok ya. Sekarang kita akan bahas lebih jauh nih dok, spesifikly tentang yang kemarin kita bahas itu keperkasaan pria dan kegagahan sperma. Kita masuk lebih lanjut, karena kemarin kan dokter sempat bahas kalau sperma yang gagah itu ada 3 cirinya ya, 3 indikatornya ya. Dari segi jumlah, kemudian dari segi gerakan, kemudian dari segi bentuknya. Bisa dijelaskan lebih jauh lagi enggak dok? Sebenernya sperma yang gagah itu yang kayak gimana? Iya, jadi kalau kita tarik ke umum dulu gitu, sebenernya ada 2 indikatornya, secara makroskopis dan mikroskopis. Yang makrosnya berarti kasat mata, kita bisa lihat. Kalau yang mikros, ya tadi itu mungkin yang 3 saya sebutkan. Nah, kalau makroskopis, ya mungkin dari warna. Nah, misalnya nih, keluar sperma warnanya normal apa? Yang normal ya putih ke kuningan. Putih ke kuningan? Jangan sampai hijau atau merah ya. Kok bisa keluar hijau merah dong? Merah sih paling banyak gitu. Merah? Merah, ada beberapa merah. Terus kemudian dilihat dari, setelah diperiksa ya makroskopis itu kekentalan. Kentalannya berarti juga? Oh, ada yang bangga nih, kental banget nih. Oh, ini terlalu kental, susah. Sperma-nya nggak bisa, selnya nggak bisa keluar. Nggak bisa melepaskan diri dari situ. Nah, itu diukur gitu, kekentalannya. Ya, oke. Terus kemudian, setelah dilihat secara kasat mata, kita pakai alat ukur. Volume atau ininya. Volume semennya berarti. Iya, volume cairan spermanya. Minimal 2 cc. Minimal? Minimal 2 cc. Berarti kalau di bawah itu itu karena kurang ya dok? Kurang. Kadang jadi percuma. Jumlah yang sel spermanya yang banyak, kalau volumenya kurang. Itu kan untuk makan. Oh, berarti jumlah sel sperma sama jumlah cairan itu emang 2 hal yang diukur berbeda berarti? Iya, diukur berbeda dong. Dan itu saling berkait. Terus kemudian paling penting juga, apa namanya, pH atau keasaman. Iya. Kalau terlalu asam, ya mungkin ada infeksi. Normalnya berapa, Teruk? Normalnya antara 6 sampai 8. 6 sampai 8. Berarti emang masih di batas normal ya? Normal. Kira-kira sama asam basa air. pH air gitu. Tapi jangan ditambah air ya. Wah ini nggak bisa ditambah air aja. Biar rincair. Biasanya sedikit dong, akhirnya ada beberapa yang ditambah air. Ini apa ini kok cernih? Tambah air. Itu secara makros. Kalau mikros tadi itu. Bisa dilihat adalah yang pasti jumlah. Atau konsentrasi sel spermanya. Kemudian gerakannya. Kemudian bentuknya. Nah itu harus. Kalau dari jumlah normal berapa, Teruk? Normalnya adalah di atas 20 juta. Di atas 20 juta per? Permilihnya. Permilihnya. Iya, permilih di atas 20 juta. Berarti karena tadi minimum 2 cc, berarti minimum 40 juta ya? 40 juta. Total ya? Ya, total 40 juta. Terus kemudian kalau gerakan atau motilitas sel spermanya, ya itu minimal 40% harus agresif, progresif kita bilang. Progresif? Progresif. Itu menilainya gimana, Teruk? Menilainya ya, kita lihat yang pasti harus gerakannya ke depan ya, bukan mundur. Atau nyamping-nyamping. Itu enggak. Ke depan progresif, ada kecepatannya yang kita ukur. Kecepatan ya? Kecepatan. Velocity. Kita harus tahu ini kecepatan berapa. Misalnya untuk melampui satu sperma, dia butuh waktu sekian detik ini. Butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Karena itu jutaan. Mata bisa lelah. Berarti harus di... Itu berapa lama itu dok? Pemeriksaan untuk kecepatannya tadi dok? Karena butuh waktu. Ya, kalau yang ahli ya cuma beberapa menit udah kelar. Paling nggak sampai 2 menit, 3 menit udah selesai. 3 menit selesai. Iya. Itu untuk mencari tadi ya, 40% sperma harus progresif. Iya. Jadi per lapang pandang itu harus dilihat. Ini berapa? Nggak boleh ini. Harus cepat. Terus segera ya. Harus segera. Mati nanti sperma. Oh iya, kalau sperma mati dok. Sebenarnya kalau sperma di udara terbuka, itu tahan berapa lama? Sebenarnya dilihat udaranya ya. Kalau udara kering ya cepat ya. Jadi kalau normalnya sih 2 jam masih oke. 2 jam? 2 jam. Kalau di dari itu misalnya antriannya panjang. Nanti yang geraknya yang progresif itu menurun. Berarti memang harus fresh ya kalau berperiksa. Di atas 2 jam, nampak 1 jam lagi udah turun 10%. Satunya 10%, 10%. Jadi harus segera. Begitu keluar harus diperiksa segera. Tadi 40% itu progresif. Iya. Abis itu dari segi gerakan. Itu dari segi konsentrasi juga tadi ya. 40 normal itu 40 juta. Sperma count. Totalnya ya. Abis itu prosesnya berarti 20. 20. Kemudian kalau dari bentuk ya dok? Kalau dari bentuk kita menilai adalah kepalanya. Kemudian badannya ekornya. Kepala badan ekor? Iya. Oh ada badan, saya baru tahu. Jadi isinya badan itu adalah mesin sebenarnya. Jadi yang menghibaskan ekor. Kalau mesinnya udah ngadet begitu ya. Gerakannya otomatis lemah juga. Atau badannya kegemukan. Ya jadi berat. Berat. Pematangannya gak bagus nih. Jadi berat juga. Jadi dia juga secara langsung juga mempengaruhi efek dari motilitas. Bentuk itu. Bentuk bisa mengaruh ke motilitasnya. Kemudian tadi pematangannya itu sendiri bisa mengaruh ke jumlahnya juga. Berarti saling berhubungan itu sebenarnya. Saling berhubungan. Betul. Ini semua tahu harus lewat analisis sperma ya? Analisis sperma yang mikroskopik terutama. Karena banyak orang bilang, oh sperma saya bagus. Kental, warnanya putih gitu. Padahal belum tentu. Ternyata isinya kosong. Wah. Bisa begitu juga ya? Bisa juga. Sperma atau isinya kosong? Kosong. Azuspermia atau no. Azuspermia. Itu tetap kentol kornya dok? Tetap kentol. Karena dia tidak ada. Kadang beberapa pasien juga tidak ada problem hormonal. Jadi spermanya atau cairan maninya tetap bagus dari luar. Dari dalam? Gak ada isinya. Untuk mengetahui risiko seperti ini berarti harus sewat analisis sperma ya doknya. Kebetulan Winn Center, Fertility Center juga sedang buka jasanya. Untuk informasi lebih jauh silahkan cek di Instagram-nya IVF.Bali. Atau di websitenya www.ivfbali.com. Nah untuk kembali lagi ke bahasan soal tadi di dok sperma yang gak sehat. Karena kemarin saya sempat baca-baca juga ini kan. Karena tahu ini kita bakal ngobrol sama seorang androlog. Jadi saya mau gak mau juga masih cari dong. Terus saya sempat nemu kasus dok. Jadi ketika analisis sperma. Kalau gak salah itu dia sperm countnya itu per mililiter di bawah 15 juta dok. Tapi masih bisa menghamili dengan sukses dan mancan. Jadi apa? Itu gimana cerita ya dok? Iya. Karena sperm countnya kan sangat kurang. Iya. Jadi sebenarnya kita buat batasan itu adalah posisi yang paling aman. Posisi paling aman. Posisi paling aman. Berapa sih rata-rata gitu ya. Nah cut off itu adalah kita gunakan persentil statistik. Tetapi, tetapi nih. Sebenarnya kalau sel sperma dengan konsentrasi minimal 12 juta gitu ya. Asal morfologinya atau bentuknya itu bagus. Itu mulai bisa banyak yang hamil. 12 juta. Kuncinya di morfologi sebenarnya. Lebih karena bentuknya tadi itu ya? Bentuk. Karena bentuk itu berhubungan dengan kemampuan membuahi. Jadi kalaupun misalnya jumlahnya. Asal gak sampai rendah banget ya. Di bawah 10 juta itu. Satu dari satu juta orang gitu yang hamil gitu. Tapi kalau sudah di atas 12 juta morfologinya atau bentuknya bagus. Hamil. Itu persentil keberapa tuh? 12 juta. 12-12 juta itu. Iya. Kelimanya. Uh. Maksudnya. Cepat juga sebenarnya. Iya. Berarti malah secara stasis terhitung sangat terendah sebenarnya. Iya. Terendah. Tapi masih ada kemungkinan untuk masih sukses mengalami ini. Iya. Asal poin lain harus diperhatikan ya. Poin lain yang penting. Misalnya cairan sperma. Terutama. Ya itu. Morfologi tadi itu ya. Morfologi itu kayak kunci ya. Kita bisa buka itu telur bisa dibuai tuh. Morfologi ya. Jadi di kepala sperma itu kayak ada. Namanya protein akrusome itu kayak por. Jadi di akrusome. Iya akrusome. Di kepalanya itu. Itu kita hitung. Kalau dulu kan enggak. Ayo kepalanya bentuknya segitu ya normal. Enggak. Kita harus hitung itunya. Akrusome-nya. Maka sekarang morfologi itu the key. Kunci. Banyak yang sel sperma-nya jumlahnya konsentrasinya itu di atas 50 juta. Tapi bertahun-tahun enggak bisa membuai. Karena morfologinya tadi. Karena morfologinya nol. Oh. Berarti peneliannya baik juga atau morfologi ya dong. Bukan cuma dari bentuk tadi ke terkegemukan. Atau melihat bentuk badannya saja. Tapi juga sampai ke akrusome-nya tadi. Akrusome-nya. Kepalanya. Rambutnya gimana nih gitu. Akrusome itu kayak rambut gitu. Mukur sepertiga. Sepert setengah. Nah itu. Butuh. Ke ini. Ke halion. Sepele sih. Ketika tanya. Oh ya. Tekst analisa sperma. Gampang gitu. Tapi itu butuh kecelian. Prosesnya sebenarnya panjang berarti ya. Panjang. Dan semua itu tadi harus dilaksanakan. Mumpung masih fresh itu spermanya ya. Iya. Biasanya rata-rata setelah mengeluarkan. Paling ditunggu likufaksi namanya. Likufaksi. Iya. Itu apa itu dok? Likufaksi itu pencairan air mani. Jadi sekitar 20 sampai maksimal sejam. Itu otomatis tambah cair sendiri? Iya. Dan di suhu tertentu ya. Gak boleh suhu terbuka apaan. Itu gak boleh. Likufaksi terkontrol berarti itu ya? Terkontrol. Kita harus kontrol suhunya. Itu kenapa nunggu dicairkan dulu dok? Pasti kalau misalnya. Itu kan air mani itu kayak ada semacam gel. Gel itu menyelubungi. Kalau likufaksi dia mulai mencair. Sel sperma mulai bergerak. Jangan dibayangkan ya. Sel sperma bergerak mulai dari tubuh kita. Enggak loh. Ada. Dikeluarkan dulu baru dia akan bergerak. Di tubuh kita ya diem. Ada delaynya? Enggak ada. Pasti. Masa ini kok terasa ya spermanya bergerak? Enggak ya. Sperma tetap diem di dalam tubuh kita. Pantasan dok. Tempoh hari dokter sempat nyebut. Kalau sebenarnya yang penting pergerakan sel sperma nya. Bukan saat muncatnya sendiri. Justru itu lebih salah lagi. Oh karena emang ada delaynya. Ada delaynya. Atau analisis pun emang mesti ditunggu sampai sperma gerak dulu baru bisa diperiksa ya. Betul. Sampai gerak dulu. Tunggu dulu. Bukan dikeluarkan itu udah bergerak. Enggak. Itu mungkin bayangannya kalau masyarakat di dalam tubuh sel sperma udah bergerak. Tidak. Buat nunggu apa-apa ya. Nunggu apa-apa dulu. Belum 5 menit. Semakin kental spermanya semakin lama menunggu. Makanya tadi ada penilaian kekentalan juga. Iya ada kekentalan juga. Fiskositas namanya. Fiskositas. Fiskositas. Oke berarti untuk sperma yang saya tadi itu ada indikator makroskopis. Ada indikator yang mikroskopisnya juga. Makroskopis itu dilihat dari warna, bau, kekentalan spermanya. Kemudian dari PH secara umum dan mikroskopis. Tadi dilihat dari jumlah, konsentrasi. Kemudian dari pergerakan spermanya. Dan yang paling penting tadi dari morfologinnya. Karena morfologinnya ini yang jadi kunci berhasil atau enggak. Kadang mengabekan. Gak diperiksa loh. Beberapa. Iya gak diperiksa. Beberapa tempat yang kita gak ngebutkan. Gak diperiksa. Morfologinnya udah lah. Yang penting. Enggak. You harus hitung. Kuncinya bagus tidak. Akrosomnya itu. Berarti pokoknya sama. Walaupun jumlahnya sebenarnya di bawah cut off standar. Selama jumlahnya masih cukup secara statistik. Kalau morfologinnya bagus. Masih memungkinkan. Tapi kalau misalkan jumlah kurang begitu bisa diterapi dok. Bisa. Ada terapinya. Iya. Jadi morfologinnya itu. Kita harus cari tahu penyebabnya apa. Apakah dari cetakannya yang gak bagus. Berarti hormonal. Atau ada pengganggunya. Biasanya pengganggunya orang bilang ya. Kayak varikokel. Pola hidup. Panjang ini kayaknya. Panjang ceritanya. Bisa jadi episode sendiri. Padahal kuncinya disitu. Oke. Berarti tadi ya. Berarti kita sudah sepaham. Kalau teratas sperma yang gagah itu. Secara makroskopis dan secara mikroskopis. Semangkualitasnya harus diperiksa. Dan harus dianalisis dengan benar. Sehingga kita bisa tahu. Ada gangguan atau tidak. Dan kalau ada gangguan. Kita bisa segera formulasi. Treatmentnya seperti apa ya dok. Iya karena itu. Menentukan orang ini subuh atau tidak. Itu kan harus benar-benar ya. Iya. Jangan asal aja gitu. Berarti ini tadi. Dokter juga sempat bahas. Oh gaya hidup dengan varikokel ini. Kayaknya asik jadi episode berikutnya nih dokter. Nanti kita akan ngobrol lagi kalau gitu ya dok. Iya. Kita akan bahas sebalik lagi. Jadi untuk para pemirsa dan para pendengar. Kita akan ngobrol lagi dengan dokter Yuki. Dengan berbagai topik lain. Seperti andrologi dan kesehatan reproduksi pria. Untuk yang nonton dari Youtube. Jangan lupa untuk klik subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng. Di samping tombol subscribe. Untuk mendapatkan informasi ketika kami mengupload video yang baru. Untuk yang mendengarkan dari Spotify. Jangan lupa untuk follow. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami. Di at puribundahospital. At puribundahabanan. Dan Instagram terbaru kami. Yaitu windfertilitycenter. Di ativf.bali. Terima kasih dok. Sudah mau jenis sumber lagi hari ini. Kita akan ngobrol lagi segera ya dok. Baik. Siap. Baik. Kita akan segera ketemu lagi di Ngobras. Ngobrol barang spesialisnya. Sehangat keluarga. Ngobras ngobrol barang spesialisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!